Di sini kita punya soal tentang integral, diketahui f aksen t sama dengan 5 min 2 kt dengan k sembarang konstanta, kemudian diketahui f0 dan f1, nah tadi kan diketahuinya f aksen ya, tapi sekarang f-nya alias integralnya dari f aksen gitu kan. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai k dan formula fungsi f. Nah udah kelihatan banget nih, soal ini bakal menggunakan teknik integral. Nah ini dia konsepnya, jadi ketika kita punya x pangkat n, kemudian kita integralkan terhadap variable x juga, ini hasilnya akan sama dengan 1 per n plus 1 alias pangkatnya naik 1 ya, kemudian dikalikan x pangkat n plus 1. Dan karena ini integralnya tak tentu alias nggak ada batasnya, kita tambahkan konstanta di belakang sini. Nah sekarang kalau mau kita aplikasikan ke soal, jadinya gimana? Jadi f t sama dengan integral dari turunannya, iya kan, berhadap t. Nah kok bisa kayak gini? Karena ya konsepnya sesuatu kalau diturunkan, jadi aksennya. Tapi kalau aksen itu diintegralkan, jadi fungsi aslinya. Jadi ini sama dengan integral dari 5 min 2 kt. Jangan lupa dt-nya ya, karena ini kan kita integralkan terhadap variable t. Nah sekarang kita bisa mengintegralkan ini secara langsung atau mau menggunakan sifat integral. Kalau misal mau, kalau mau mengintegralkannya secara langsung, jadi bisa aja ya kita langsung tulis. 5 kalau diintegralkan jadinya, 5t. Kemudian dikurangi 2 per berapa nih? n plus 1, kan t-nya kan pangkat 1 di sini ya. Berarti di sini pangkat 2, jadi kt pangkat 2 plus j. Nah itu kalau kita mengintegralkannya secara langsung. Tapi kalau nggak langsung, alias kita mau pakai sifat-sifat integral, ini bisa nih kita tulis ulang menjadi 5 dari integral dt min 2 dari integral kt dt. Nah, tapi kalau misal udah biasa ya, kita lebih enak pakai secara langsung aja sih, nggak usah dijabarin kayak gini, nggak apa-apa. Lanjut, sekarang kita rapihin yang ini. Jadi ft-nya sama dengan 5t min 1 ya, 1 kali kt kuadrat plus c. Nah, inilah ft-nya. Tapi kita masih nggak ngerti nih, k dan c-nya berapa. Maka perlu kita gunakan bantuan dari f0 dan f1. Kita tulis ya, kalau misal f0 sama dengan 0, berarti ketika t-nya sama dengan 0 di sini, fungsi ini akan menghasilkan nilai 0. Jadi kalau kita ngikutin ini ya, ft sama dengan ini, berarti 0 sama dengan 5 kali t, t-nya 0. 0 min k kali t kuadrat, t-nya 0. 0 lagi, tambah c. Nah, berarti ketemu dong, c-nya sama dengan 0. Bahkan kita belum masukin ke fungsi ini, udah ketemu nih, c-nya sama dengan 0. Karena c-nya sama dengan 0, berarti ft yang sesungguhnya, alias fungsi f yang sesungguhnya, ini sama dengan 5t min 4t kuadrat. Nah, kemudian untuk menentukan nilai k-nya, kita pakai bantuan dari f1 sama dengan 1. Berarti kita masukin nilai 1 ke persamaan ini, dan ternyata kan hasilnya 1 ya. Jadi gimana nih? 1 sama dengan 5 kali 1, jadi 5. Dikurangi k kali 1. Nah, jadinya gimana nih? Di sini jadi 1 plus k sama dengan 5 ya. Dan k-nya sama dengan 4. Berarti ketemu ya sekarang nilai k dan formula fungsi f-nya. Jadinya, ft sama dengan 5t min kt kuadrat alias min 4t kuadrat. Bisa ya? Sampai jumpa di soal berikutnya. 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 Sampai jumpa di soal berikutnya.